Intro Pelaku S, seorang DPO asal Kabupaten Lombok Timur terpaksa berjalan terpincang-pincang setelah timah panas petugas kepolisian dari Resmopol Resmataram menembus kaki kanannya setelah hendak melarikan diri saat ditangkap petugas Saat diinterogasi petugas, pelaku S mengaku ia terpaksa meninggalkan temannya karena takut diamuk warga Saya sempat lihat dia lari, terus saya balik arah mau selamatkan dia tapi ada yang kejar dari belakang, ada orang yang kejar dari belakang jaraknya sudah dekat dia kalau nggak salah pakai Miu dia orang itu yang kejar itu kalau saya sempat ngerim langsung naikin ini pasti orang yang ngejar itu jatuh dia pengaruh di sana kan ada tanah, ada tumpukan tanah Apa takut dipukul sama masa juga ya? Ya sama itu juga sih Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengatakan pelaku S sudah tiga kali melakukan penjamberatan dengan modus menjadi seorang tukang ojek Yang bersangkutan kita ketahui setidaknya ada tiga tiga TKP yang pernah dilakukan selain di wilayah Mataram juga di wilayah Lomu Utara Yang bersangkutan juga pada saat melakukan penangkapan Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebuah HP milik korban dan satu unit kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 tentang pencurian dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun Dari Mataram, Tim Liputan Dement TV melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton